Kali ini gue bakalan ngebahas tentang suatu berita dukacita gitu ya Dari salah satu temen kita juga gitu kan Anak SMA di daerah pelosok sana men Nah dia ini bunuh diri akibat depresi belajar online gitu ya Secara daring men Nah jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas hal tersebut Dan seperti biasa sebelum kita mulai intro dulu Let's go Heads welcome balik lagi bersama gue di channel Alif Desa Jadi di video kali ini men yang seperti yang gue bilang lagi ya Seperti yang gue bilang tadi di awal gitu Kali ini gue bakalan ngebahas berita viral lagi coy Ya udah lama juga nih gak nge-upload gitu kan Dan gak udah lama juga gak ngebahas-ngebahas kayak gini lagi gitu Jadi kali ini gue bakalan bikin konten bahas-bahas yang viral dulu coy Nah jadi kali ini ada berita duka yang tadi gue bilang di awal Siswi SMU yang masih kelas 2 SMA gitu ya coy Dan dia ini bunuh diri karena stress belajar online gitu Nah sebelum kita masuk ke beritanya nih Buat kalian semua yang belum nge-follow Instagram gue ya Bantu follow dulu di alif.kndeskor coy Biar bisa 4.000 followers men Karena susah amat gitu ya sampai 4.000 Tapi kalau di Youtube tuh gampang naiknya gitu ya coy Oke kita bakal langsung aja ya masuk ke beritanya coy Dan disini gue mengutip dari tribunews.com gitu ya men Warga Dusun Bontotene Desa Bilalang Kecamatan Manuju Kabupaten Goa Sulawesi Selatan Nah jadi kejadian ini terjadi di Sulawesi Selatan ya men Digegerkan dengan ditemukannya mayat berinisial MI ya Almarhum MI Berusia 16 tahun Pelajar kelas 2 SMA terbujur kaku di bawah tempat tidurnya Pada tanggal 17.10.2020 Berarti 3 hari yang lalu Ini gue record tuh tanggal 20 dan mungkin besok gue upload tanggal 21 Nah jasad MI pertama kali ditemukan adiknya Yaitu IR ya inisialnya IR berumur 8 tahun Yang kemudian memanggil pertolongan lantaran saat peristiwa berlangsung Kedua orang tua korban tuh tengah berada di kebun gitu Jadi gak di rumah orang tuanya itu Nah korban ditemukan pertama kali oleh adiknya Sebab saat kejadian seluruh anggota keluarganya tengah berkebun Kata Kasat Reskim Polres Goa AKP Jufri Nasir saat dikonfirmasi kompas.com Apart kepolisian yang tiba di lokasi mengamankan cangkir teh berisi cairan biru Serta kemasan racun rumput tak jauh dari jasad korban Nah jadi disini tuh dia tuh bunuh dirinya tuh dengan cara minum racun coy Ini misalkan racun nih lo minum racun sambil direkam gitu pake HP Nah di HPnya itu ada video yang dimana dia lagi minum racun gitu Jadi detik-detik terakhir dia bunuh diri men Tapi gue belum menemukan videonya Dan mungkin buat kalian yang tau videonya bisa kirimin ke gue Kalo kalian ada info-info yang lain bisa kirimin aja ke gue Atau bisa tulis juga di kolom komentar ya Polisi yang melakukan penyelidikan mendapatkan sebuah rekaman video Mencengangkan berdurasi 32 detik dari telepon seluler mirip korban coy Dimana MI merekam dirinya saat menenggak racun gitu Sempat-sepatnya gitu loh yang lagi bunuh diri gitu men Terus dia rekam gitu ya men Gak hanya itu polisi juga menemukan bahwa fakta dari MI ini Nekat mengakhiri hidupnya Lantaran depresi dengan beban tugas daring dari sekolahnya gitu Nah seperti yang kita ketahui bersama-sama gitu kan Masa pandemi ini tuh tugas-tugas tuh jadi pada online gitu men Nah terus juga belajarkan online gitu Dimana ada dua tipe guru sih yang menurut gue Yang pertama itu adalah guru yang ngasih tugas doang Dan yang kedua itu ada guru yang dimana dia ini tuh kayak Melakukan pertemuan-pertemuan virtual dari Google Meet Atau gak di zoom coy Nah kali ini mungkin gurunya ini lebih banyak ngasih tugasnya Sehingga tugas-tugasnya dia ini tuh bertumpuk-tumpuk-tumpuk-tumpuk Dan gak sempet dia kerjain dia udah stress duluan gitu coy Nah terus ini ditulis juga hal ini diperparah dengan akses internet yang masih sulit di kampung korban gitu ya Nah yang lo tau sendiri kan kalo misalkan dia itu tuh tinggalnya di pelosok coy Kalo di pelosok itu kan emang internet tuh lagi terbatas banget dan Ya gue sih gue rasa sih kalo misalkan jadi dia Dikejar deadline tugas yang banyak Terus juga internet lemut parah Ya gue sih kesel sendiri sih Karena ya Ya gimana ya rasanya Kayak gak enak aja gitu loh Kalo misalkan kita dikejar-kejar dengan suatu hal Tapi kita mau mengejarkan hal tersebut ini terhambat gitu Oke kita lanjut lagi nih Penyebab korban bunuh diri akibat depresi dengan banyaknya tugas-tugas daring dari sekolahnya Dimana korban sering mengeluh kepada rekan-rekan sekolahnya Atas sulitnya akses internet di kediamannya Yang menyebabkan tugas-tugas daringnya menumpuk coy Kata Jufri Nasir gitu Nah MI sendiri telah dimakamkan oleh pihak keluarga pada jam 16.00 Waktu Indonesia bagian timur setelah keluarga mendatangi surat penolakan otopsi men Kita lihat dari berita yang satu ini ya Emang cukup-cukup apa ya Bisa membuat kita lebih belajar lagi gitu men Kalo misalkan jangan stress-stress banget Kalo lagi masa pandemi ini coy Nah kali ini gue bakalan ngasih apa ya Istilahnya sharing-sharing gitu lah Atau ngasih tips juga ke kalian Gimana cara ngadepin masa pandemi ini dan bisa produktif di masa pandemi ini coy Jadi simak video ini sampe abis Biar di video kalian itu ada positif-positifnya gitu Jadi gak cuma ngebahas doang Nah yang pertama Yang pertama itu adalah to-do list men Nah yang kalian tau sendiri dari arti to-do list itu adalah nge-list gitu ya men Kalian tuh nge-list-nge-list suatu gitu Nah jadi kan kadang-kadang kita sebagai apa ya Sebagai siswa itu kan suka lupa gitu sama tugas ya kan Tiba-tiba ntar di deadline Wah banyak banget nih numpuk karena kita lupa ngerjain Nah jadi disini kalian tuh list tugas-tugas kalian di masa pandemi ini coy Dan yang kedua kalian tuh juga harus list Apa aja yang kalian mau lakukan di hari ini Contohnya nih Contohnya nih hari ini gue nge-list Apa aja yang mau gue lakukan di kegiatan besok hari gitu Jadi pas besok hari tuh gue gak teledor dan gue Memanfaatkan waktu gue dengan semaksimal mungkin gitu Oke kita next lagi nih Yang kedua itu adalah jalanin aja dan jangan dijadiin beban gitu Gue tuh sebah Nah gue berpengalaman karena gue dikejar-kejar banyak deadline gitu kan Ya karena gue megang banyak proyek-proyek Jadi tugas sekolah gue numpuk banyak Karena deadline tuh memburu-buru gue Sampai gue sendiri tuh kayak Aduh gue mau ngerjain yang mana nih udah pusing banget otak gue gitu Nah disitu Gue tuh biarin semua itu berlalu Dan gue tuh tetap mengerjakan coy Gue tetap mengerjakan Walaupun gue tau akhirnya tuh gue bakalan Gak tepat deadline gitu Jadi ya Yang penting gue tetap usaha dan jain Dan intinya gue gak mau stress aja gitu Jadi kalian tuh harus jalanin aja Dan yaudah jangan dijadiin beban gitu Karena gue juga yakin nih Pasti guru-guru kalian tuh memberikan keringanan terhadap siswa-siswanya Yang dimana mempunyai keterbatasan dalam internet Atau suatu hal yang lainnya coy Nah yang ketiga itu adalah bagi waktu kalian Dan jadwal kegiatan kalian gitu Nah hal kayak gini tuh biasa dibilang juga kayak Hmm apa ya Manajemen waktu gitu Jadi gimana caranya kita mengatur waktu kita semaksimal mungkin Dari jadwal-jadwal kita yang padat coy Kalau yang biasa gue lakuin sih gue tuh nge-list gitu Jadi misalkan nih dari pukul segini sampai pukul segini gue sekolah gitu Terus pukul segini sampai pukul segini gue bikin video Jam segini sampai jam segini gue main santai gitu Gue santai-santai Dan terus juga ada waktunya gue ngedit Ada waktunya gue ngerjain project gue Jadi kayak Ya itu tuh gue list kayak per waktu perjadwal Tapi emang sih pas pelaksananya tuh gak selalu tepat Tapi intinya kita udah ada patokan gitu Udah ada patokan waktu Sehingga kita tuh gak stress dan gak kekurangan istirahat Nah yang keempat ini adalah Adain waktu buat olahraga gitu ya kan Ini gue jadi kayak apa ya Jadi kayak yaudahlah itunya sharing-sharing aja lah men Nah disini kan karena pandemi gitu kan Kesehatan fisik juga harus terjaga gitu Jangan sampai kita ngerjain tugas-tugas udah banyak banget Tapi kita lupa istirahat gitu Capek juga ya gue ngerap Nah jadi intinya itu aja sih yang pengen gue kasih tau ke kalian gitu kan Beritanya dan juga tips dan sharing-sharing aja gitu Terkait gimana cara kita bisa produktif di masa pandemi ini Dan walaupun kita masih pelajar Jangan mau anak-anak muda kayak kita itu Meng sia-siakan waktu yang ada di masa pandemi ini cuy Karena yang gue amati gitu ya kan Masa pandemi itu memberi banyak waktu uang terhadap kita gitu ya kan Anak-anak pelajar gitu Yang biasanya kita sekolah sampai jam 3 Dan biasanya juga ada sampai yang pulang malam Kalau lagi kondisi kayak gini kan Belajarnya cuma sampai jam 12 Jadi manfaatin waktu kalian yang kalian punya Supaya kalian gak nyesel nanti ke depannya gitu Wah waktu ini udah gue buang sia-sia aja Gue jadi kayak nyesel deh Jangan sampai kayak gitu cuy Oke jadi intinya itu aja yang bisa gue sampaikan Yang bisa gue bahas di video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan so thanks for watching Stay tuned terus channel gue Gue Livisnya cabut hari depan Kalian Bye-bye Ini full nge-rap capek gue Mubiu 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 Terima kasih telah menonton